Petualangan dilanjutkan berburu hewan laut berkulit keras di tebing terjal pesisir Jawa. Ada beberapa lokasi yang biasa masyarakat datangi untuk mencari lobster. Lokasi yang satu ini termasuk lokasi yang paling sulit. Tebing curam dengan batuan cadas menjadi tantangan. Nah ini alat tangkapnya disebutnya apa mas? Rendet. Rendet. Jadi dia bulat dari besi, terus bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring. Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster gak bisa lihat. Terus tengah-tengahnya kita kasih sate, sate kerang. Terus ini warna-warni biar lobsternya menarik. Gak bisa keluar. Setelah jaring siap, batu diikatkan pada ujung jaring agar Rendet bisa tenggelam langsung ke lokasi lobster. Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter. Jadi kita harus lemparnya pakai bambu. Lempar sekeras-kerasnya biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lempar mas! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan. Semakin jauh lemparan, Rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan. Kita punya tiga Rendet, jadi masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk lempar sekali-sekali. Ini Rendet terakhir, kita lihat sejauh apa bisa dilempar. Melempar Rendet tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Seringkali Rendet tersangkut di karang. Seling sederhana pun dibuat untuk dapat menjangkau tempat tinggal lobster. Untuk membuat seling, tali yang digunakan haruslah berukuran tebal. Jika kondisi ombak sedang bersahabat, seling tradisional ini dapat bertahan hingga satu minggu. Jika sedang tinggi, seringkali seling terputus di hari kedua. Sudah ada satu tadi yang kita turunin. Nah ini harus ditunggu satu hari, satu malam sampai umpannya dimakan sama lobster. Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi. Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut, hasil lobster-nya bisa kita ambil. Jadi kita menuju ke sana ya Pak ya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pengambilan lobster juga tidak kalah ekstrim. Untuk bisa menjangkau sampai ke bawah, masyarakat harus menggunakan tangga bambu tradisional. Mantap. Gede lobsternya. Namanya apa Pak? Lobster batu. Lobster batu? Iya, iya. Lobster batu. Ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya? Kalau lebih 3 on, sekarang memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram. Seandainya ini kurang lebih dari 250 gram, harus dibalikin lagi. Lokasi dua, lokasi terakhir kami. Mantap. Dapat dua. Dapat dua. Mantap, mantap, mantap. Saat yang paling ditunggu-tunggu kalau habis nangkap lobster, makan lobster. Tapi karena kita di pinggir pantai, nggak usah-usah lah ya Pak masaknya. Cukup kita rebus, tapi rebusnya spesial. Pakai air kelompok. Rasa dagingnya yang manis, membuat lobster disukai berbagai kalangan. Kandungan protein yang tinggi, membantu tubuh untuk membentuk sel baru. Masyarakat Gunung Kidul seringkali berkreasi dengan berbagai olahan lobster. Merebusnya dengan air kelapa, dipercaya bisa menambah rasa manis dari dagingnya. Lobster fresh-nya sudah ada. Rasa laparnya? Tidak tertahankan. Tidak tertahankan lagi. Terus juga di depan muka kita nih, aduh udah menggoda banget. Rasanya pasti? Mantap. Manis, manis-manisnya. Daging lobster memang kalau fresh dia sudah manis. Tadi kita rebusnya pakai air kelapa. Jadi makin manis lagi. Mantap. Capek-capek kita jalan terbayar ya Pak? Iya. Sedapnya luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.